Seorang bocah terluka saat sejumlah remaja bermain petasan atau perang petasan di pelataran Benteng Kutobesak, Palembang, Sumatera Selatan pagi tadi. Evan 10 tahun dilarikan ke rumah sakit akibat petasan yang ia nyalakan tak sempat ia lempar dan terlanjur meledak di tangannya. Ia langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan luka di tangan kanannya. Setiap tahun di hari pertama puasa ratusan warga kerap bermain petasan bersama-sama di Benteng Kutobesak. Meski berbahaya perang petasan tetap dilakukan. Tindakan tegas pihak keamanan dan pemerintah setempat diperlukan agar tidak memakan korban lagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yoko Firmansyah melaporkan.